Ada sosok bayi sekitar jam 5.30 waktu Indonesia Belahan Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu indonesia belahal barat semoga kita tetap dalam bidang Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitan roji bismillahirrahmanirrahim qulwallah wakad allahu samad lam yalit walam yulat walam yaqullahu gufwal had bismillahirrahmanirrahim innahu bin shulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim saudara saat itu ada seorang bapak yang baru saja keluar dari masjid baru selesai melakukan ibadah sholat subuh adanya setelah beliau pulang pas deket trotor yang ada pos keamanan beliau dikejutkan ada suara tangisan bayi lantas didekatilah suara bayi itu ternyata bayi itu memang betul adanya diletakkan ada seorang yang meletakkan bayi tersebut di pinggir trotor dalam kondisi telanjang hanya diselamekin oleh sehala daun pisang yang ada kata seorang yang menemukan ya Allah ya Rabbi sungguh teganya siapakah yang membawa bayi ini padahal dia ganteng bodinya putih bersih anaknya lucu segera sehat lagi sambil berkumam beliau langsung mengangkatnya karena kondisinya telanjang yang beliau miliki adalah sorbanya ditutupilah badan si anak tersebut sambil digendong dibawa pulang setelah pulang si bapak luksalam assalamualaikum bu kepada istrinya mengatakan lembidian lantas dijawablah nggak lama kemudian oleh istrinya sambil membuka pintu walaikumsalam eh pak lah apa itu yang dibawa anak bu lah anak siapa aku dibawa kemari pagi-pagi nanti saya ceritakan di dalam bu yuk kita masuk ke atas si bapaknya mengatakan demikian jadi begini bu ceritanya saya akan nanti sholat nih ibu tau kan yang pos kamen seluruh depan kata si bapaknya menganggukkan kepala pada saat saya di dekat pos itu ada suara anak bayi nangis saya cari ya ternyata dia benar bayi di trotoar kasihan lagi ditelanjang bulat akhirnya saya angkat saya tutupin pakai sorban saya nih kata si ibunya kasihan banget anak siapa ya orang tiga-tiganya ya seseorang ibu pak ini anaknya ganteng lagi seger supur putih lagi kata si ibunya mengatakan demikian lantas si bapaknya begini aja bu ibu siapin lah sebagaimana lahatnya anaknya sendiri dimandikan pakai air hangat habis itu pakaian baju kasih makan minum lantas si ibunya iya pak lantas setelah selesai kebetulan saat itu memang jamnya untuk masak siang si bapaknya permisi ibu saya mau ke PRT dulu kata si bapaknya lantas si ibu menganggukkan kepala iya pak tiatif pak kata si ibunya sambil si ibu menggendong anak karena mungkin agak sulit untuk sambil masak si anak itu diletakkan di tempat tidur kebetulan tempat tidurnya dekat tempat meja makan dan dekat dapur beliau memasak sambil mengawasi si anak setelah selesai hampir selesai memasak si ibu sambil melihatnya mengawasi si anak pada saat si ibu membalikkan badan mengarah meluju ke meja makan si ibu merasa dikejutkan adanya ada seorang anak kurang lebih usia 10 tahun ganteng berpakaian rapi matching si ibu kaget dibuatnya sambil merasakan was-was dia berusaha bertanya nak kamu siapa nak lantas sambil melihatnya di tempat tidur si anak itu udah gak ada lantas si ibu itu bicara nak apakah kamu sama dengan bayi yang ada di tempat tidur itu soalnya tidak ada lantas si senyumnya dia bangun dari tempat duduknya si ibu itu juga agak sedikit was-was dia mundur satu langkah langkah si anak itu mengatakan ibu ibu gak usah khawatir gak usah takut saya anak manusia sama kalau boleh ibu kalau tidak keberatan boleh saya cium tangan ibu lantas si ibunya mengulurkan tangannya kepada si anak itu di ciumlah tangan si ibu lantas si anak itu bicara ibu sakagum dengan kebaikan ibu sudah mengurus saya terutama bapak sampai dibela-belain saya terlantar di pinggir jalan dibawa pulang saya dalam kondisi telanjang beliau bersesapaya ditutuplah badan saya dengan sorbanya si bapak begitu baik sekarang saya di rumah ibu baik juga mengurus saya memalihkan nasi makan minum mengendung menidurkan saya lantas mereka terjadi berpelukan lantas si ibunya mengajak ke tempat duduk kembali dengan berkaca-kaca si ibu si anak itu mengatakan ibu ibu menangis ibu jangan sedih ya kalau ibu sedih nanti saya ikut sedih kata si anak mengatakan lebih kaya ibu tidak sedih nah saya sempat kaget kamu kan tadi bayi nah kok tiba-tiba kamu sudah umuran sepuluh tahun udah ganteng cakep pokoknya matching lagi lantas si anaknya tersenyum sambil berbicara terima kasih ya ibu ibu baik banget ibu pantas menerima timbalan yang setimbal sesuai dengan kebaikan ibu dan bapak lantas ibunya mengatakan maksudnya apa nak nanti ibu akan tahu jawabannya jadi begini ibu saya jelaskan kembali apa yang ibu lihat memang benar adanya bahwa saya hanya sebagai perantara segala sesuatu orang yang baik akan mendapatkan kebaikan pula mudah-mudahan dengan adanya pertemuan dengan saya ibu akan mendapatkan perubahan kebaikan ekonomi yang lebih baik ya ibu ya kata si anak mengatakan demikian lantas ibu melanjutkan pembicaraan amin amin ya robalah alamin kata si ibunya mengatakan demikian lantas si ibunya ngelam kemudian sambil berkaca-kaca sambil lihat si anak sambil memegang paduka-duka tangannya mengatakan nah kamu mau makan apa ibu lagi masak loh lantas si anak mengatakan apa yang ibu masak apa yang ibu kasih ke saya akan saya makan apa aja lantas si ibu mengatakan tunggu sebentar ya ibu ke belakang ambil makanan begitu si ibu kembali ke tempat dimana ada meja makan dikejutkan lagi si ibu itu kaget dibuatnya si anak itu tidak ada di tempat lantas sambil ke depan ke ruang tamu sampai ke sedut ruangan sampai ke depan rumah tidak terlihat juga si anak itu tiba-tiba begitu ibunya kembali ke ruangan ada suara di telinganya ternyata suara itu adalah tidak lepas diri anak tersebut mengatakan ibu ibu gak usah cari-cari saya lagi ibu gak usah khawatir saya gak apa-apa terima kasih ibu atas kebaikan ibu mudah-mudahan perubahan ekonomi bidangan bapak akan lebih baik ibu tetap sehat sama bapak ya ke atas si anak mengatakan demikian lantas dilanjutkan kembali ibu coba ibu lihat ada apa di meja apapun jenisnya itu sudah menjadi hak ibu ke atas si anak mengatakan demikian lantas si ibu sambil tergoboh-goboh masuk ke dalam menghampiri meja tersebut si ibu itu sempat bengong sotak dengan adanya kemerlapan cahaya tas yang ada di meja dengan keraguan dan merasa was-was dia berusaha mengambil barang tersebut dia merasa kagum juga ya Allah ya Rabbi kalau memang ini memang sudah menjadi hak saya biarkanlah akan tetapi kalau ini ini memang bukan hak saya jauhkan dari pandangan saya ya Allah ternyata barang itu sudah memang haknya si ibu si ibu spontanitas tas itu langsung dipakainya di tangan kanannya langkah si ibu buru-buru menjemput si babanya yang dari Pak RT belum kembali tanpa disengaja bertemu di tengah jalan Pak RT dengan si babanya berjalan sedang menuju ke rumahnya disitulah terjadi pembicaraan di tengah jalan loh bu kok kemari kata si babanya lantas si ibu menyalami Pak RT kenapa kemari anaknya sendirian dong kata si babak ceritanya panjang pak ayo kita ngobrol di rumah aja lantas mereka berjalan begitu sampai di rumah mereka ngobrol dengan seriusnya di ruang tamu begini Pak RT bahkan tadi laporan ke Pak RT mengenai masalah menemukan bayi kalau cerita panjang Pak RT kita singkat aja tadi kan si bayi itu kan saya letakkan di tempat tidur sambil saya nyambi masak lah gitu begitu saya menghampiri si bayi tiba-tiba ada sosok anak umur 10 tahun ganteng mecing laki duduk di tempat meja makan saya kaget bangun ada rasa was-was pokoknya semuanya dirasa saya ada hampir tidak percaya dan saya merasa kegulit ganteng banget pak lantas saya bertanya kamu siapa apakah betul kamu adalah bayi itu lantas si anak itu dengan senyumnya mengatakan betul bu inilah saya ibu gak usah takut ya bu ya saya hanya seorang anak manusia kok lantas si anak itu beranjak dari tempat duduknya ibu pada saat si anak beranjak dari tempat duduknya si ibu merasa agak takut juga dia menggerakkan kaki melanggar ke belakang lantas si anak itu mengatakan bu ibu gak usah takut ya saya anak manusia biasa kok kalau boleh kalau ibu tidak keberatan boleh saya cium tangan ibu kata si anak mengatakan demikian pak RT lantas saya menyudorkan tangan saya dicium lama dia entah kenapa saat itu kami saling berpelukan pak lantas gak lama kemudian si anak itu saya ajak ke tempat duduk lagi terus ngompor dilanjutkan nah saya tadi sempat kaget nah hampir gak percaya kamu tadikan bayi aku tiba-tiba udah gede begini kamu ganteng banget lah lantas si anak itu selalu senyum enak dilihatnya udah ganteng lagi kata si ibu lantas si anak itu saya mengatakan ibu ibu itu baik ibu itu baik banget sudah merawat saya termasuk bapak coba kalau gak ketemu lalu anak itu manang apakah baju lagi kalau nung polisi telah anjang saya merasakan itu tiba-tiba si anak mengambil sibuknya dipeluk mereka saling berpelukan kembali lantas si anak itu mengatakan terima kasih ya bu ini sudah baik banget mudah-mudahan Allah memberikan ibu kesehatan sama bapak dan ekonomi bapak ibu akan lebih baik lagi ibu usah khawatir ya kata si anak mengatakan demikian lapan latas terjadi berpapasan wajah si anak dengan si ibunya si ibunya mengatakan nak mau makan apa nak kata si anak mengatakan apa yang ibu masak apa yang ibu kasih akan saya makan kata begitu lantas saya ambilkan begitu saya kembali ke manja si anak udah gak ada Pak Irte Pak saya langsung beranjak mencari ke depan ruang tamu sampai ke depan rumah yang ada juga tapi tiba-tiba ada suara di telinga tengkaran saya suara dia dia mengatakan gini ibu ibu gak usah khawatir ya saya baik-baik saja ke ibu ibu tadi kan saya udah bilang saya memang kelihatan manusia biasa tapi ini hanya sebagai perantara saja karena ibu dan bapak orang yang baik ibu pantas menerima yang terbaik lagi anak berlaku sesuatu lantas si Pak Irte dengan si bapaknya menguang sambil mengawasi memberanikan tasbih perlian yang ada di tangan ibunya lantas ibunya mengambilnya di tangannya dilihat secara sesama oleh Pak Irte dan si bapak lantas si Pak Irte mengatakan wah bu ini bukan tasbih biasa ini perlian si bapaknya juga menguatkan mengatakan iya bu benar bu ini perlian hitungannya 33 kata si bapak lantas si ibunya mengatakan dengan Pak Irte dan bapaknya Pak Pak Irte apakah dia bisa ketemu saya lagi ya kata si Pak Irte menekaskan begini bu yang namanya orang baik akan bertemu baik pula kan tadi ibu udah ngomong penglihatan memang anak tapi kan itu berantara saja karena Allah segalanya milik Allah barangkali akan mengubah kehidupan ibu bapak akan lebih baik ekonominya lantas ibu memotong pembicaraan betul juga sih Pak Irte tadi juga dia ada kata-kata begini insya Allah perubahan ekonominya ibu akan lebih baik dengan bapak dan ibu bapak akan selalu sehat ini atas timbal yang setimbal atas kebaikan bapak dan ibu itu kata-kata itu selalu seingat-ingat lantas si Pak Irte menyudai pembicaraan ya sudah ibu kalau memang itu adanya disyukuri aja nikmat Allah memang yang secara kalau sehat kita juga tidak tahu akan seperti ini kata si Pak Irte ini bersyukur aja kepada mudah-mudahan bermanfaat apa yang ibu dapatkan memang rezeki dari Allah bermacam-macam cara demikianlah saudara kekepasan demi kekepasan kami rangka jadi satu kami jabarkan kembali untuk anda semua tujuan kami adalah sharing untuk berbagi dan terap sesama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh